Terima kasih Bersilatul Rahim dan menjenguk kita semua dan Alhamdulillah penuh kekeluargaan, persahabatan dan kebersamaan Kedatangan beliau langsung kita sambut dengan minum zam zam insya Allah seger sehat waras menang Baik terima kasih Gus Jadi tadi sudah-sudah sekalian sebagaimana disampaikan oleh Pak Muhammad saya diterima hari ini dengan baik Memang niat saya begitu beliau pulang haji saya ingin soan, ingin menyambut beliau dan Alhamdulillah beliau terima saya Siang hari ini walaupun baru beberapa hari purang berarti memang masih sangat, sangat lelah saya kira dan baru pulih saya kira dari pileknya begitu Dan benar tadi bagaimanapun karena kumpul pimpinan-pimpinan politik dari PKB dan dari Gerindra Yang sebagian hampir semuanya juga adalah tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh bangsa ada yang pimpinan DPR, pimpinan MPR, anggota-anggota DPR, pejabat-pejabat kunci Jadi akhirnya mau tidak mau kan kita bicara juga bicara masalah kenegaraan, masalah perpolitikan dan langkah-langkah kita ke depan Saya kira demikian Dan kita melihat dengan serius perkembangan situasi politik nasional Ya kita bersyukur bahwa negara kita dalam keadaan ekonominya juga kondisinya masih kuat Di tengah ketidakpastian dunia Gejolak persaingan geopolitik Kita saling tukar pandangan di mana saya menyampaikan bahwa Bagaimanapun kita harus waspada, kita harus terus memelihara suasana kesejukan Bahwa perhelatan politik yang akan datang yang tidak lama lagi sebetulnya ya Kita hitung-hitung ternyata sudah lumayan dekat Pendaftaran tinggal ya kurang 3 bulan ya Agustus, September, Oktober 3 bulan 3 bulan sudah Harus daftar, nah tentunya kita Tadi kita sepakat akan lebih intensif lagi Berikut saya sudah katakan Kita PKB dan Gerindra sudah tanah tangan suatu kesepakatan politik Dan itu berarti kita setiap langkah Setiap masalah kita bahas Bersama Kita tadi cukup Buka-bukaan saya kira Dan itulah yang kita ingin pertahankan Saya sangat terima kasih Kepercayaan dari PKB Kepercayaan daripada Gus Muhyman Iskandar Dan Yang ada Di benak kita adalah Hanya kepentingan bangsa, negara dan rakyat Indonesia Saya kira itu yang bisa saya sampaikan Saya kira demikian ya Gus, ada lagi yang mau ditambah? Pak Ya Bertemu itu kan baik Ya Bagus Semua unsur pimpinan Kalau ketemu itu Baik Daripada tidak ketemu Ini disetujui Pak kalau misalnya Sejak Sejak KKIR Terbuka Ini sepertinya Pertama kali Pak Prabowo Apakah ini dilapiskan Untuk Apa Sebagai upaya Menjaga PKB Juga berpindah kekuan Selain Tadi ada Yang nitip siapa itu Jadi mungkin Anda tidak tahu Kita sering ketemu Mungkin Anda saja yang tidak tahu Mungkin kalau tidak dipanggil Anda tidak tahu Pertemuan ini Saya kira demikian Jadi begini Pilihan politik itu Tentunya adalah Hak Hak setiap Pemimpin Kita hargai Saya kira demikian Ya pokoknya Semua keinginan Kita sampaikan Pertemuannya Saya juga tidak tahu Saya juga tidak dibahas Belum Hasilnya apa Belum dilaporkan saya Jadi Saudara Yang saya sangat hormati Masalah Bangsa ini Bukan masalah Spele Jadi Kalau Pembahasan Kalau perhitungan Kalau diskusi Itu bukan simpang siur Ya ini keputusan yang besar Bagi negara dan bangsa Kita Rudingkan dengan seksama Kita kan bukan milih Ya kan Kita Kita mau Mendapat sesuatu yang Benar-benar tepat Begitu Jadi Jangan ada kata simpang siur lah Ya Jangan Ini proses yang harus dijalankan Ini proses demokrasi Kalau Kalau begitu ya Untuk apa ada Pimpinan partai politik Mereka kan Mereka kan Mereka kan Mewakili Konstituen yang besar Saya Saya mewakili konstituen yang besar Kita harus Harus dengan tenang Dengan arif Dengan buka-bukaan Kita buka-bukaan Saya Kita sudah sepakat Saya sudah katakan Mereka dukung Mereka dukung saya Karena sesuatu Saya juga Terima kasih Dan saya juga Hormati mereka Semua keputusan yang menentukan Saya akan diskusikan Dan Soal wapres Ya kita Akan Diskusikan bersama Tapi anda harus tahu Kalau mereka dukung saya Sebagai Sebagai capres Ya mereka Yang sangat akan menentukan Siapa wapres Kan begitu Ya Bukan simpang siur Gak ada simpang siur Simpang siur Justru Kita tidak boleh gegabah Dan tidak boleh Sembrono Kita tenang Tenang Kita jalankan dengan baik Kita diskusikan Kita buka hubungan dengan baik Saya kira bagus Kerja imin ketemu Ibu Mega Baik Begitu ya Ya Saya juga tidak tahu Kapan saya diterima Oleh Ibu Mega Ya kan Tidak ada masalah Kita Yang penting hubungan baik Sama semua Oke Saya kira Demikian Ya Oke Apalagi Soal Kan disebut Di dalam bulan juli ini Ada lagi Ada lagi Parkung akan mendukung Pak Prabowo Sebagai capres Nah ini apakah ada Kelu terbarunya Atau Mungkin Dalam waktu dekat Ada lagi yang mendeklarasikan Bermata Pak Prabowo Mungkin tanggapan Eh Sebagaimana saya katakan Demokrasi demikian Kalau ada yang menyatengan Dukungan Ya kita Kita terima Dengan baik Ya kan Ada yang mendukung Kemudian beralih Tiba-tiba tidak mendukung Ya gak ada masalah Ya 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 kita Yang penting Kita semua Satu keluarga besar Nusantara Keluarga besar Indonesia Kita laksanakan Semuanya Untuk kepentingan rakyat Jadi rakyat Jadi rakyat ingin melihat Pemimpin-pemimpinnya Arif Dewasa Rakyat ingin melihat Pemimpin-pemimpinnya Bersaing dengan Sejuk Saya kira itu dari saya Oke Terima kasih Ya